Jilajab terkini, sakit Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, kunjungi Tato Suwarto Pamuci, Bupati ke-17, klusif jurnal media. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, kunjungi kediaman Bupati ke-17, Haji Tato Suwarto Pamuci, hari abu 8 Agustus 2024. Taufik Nur Hidayat, mantan Wakil Bupati Cilacap, menjenguk Bupati ke-17, Haji Tato Suwarto Pamuci yang sakit dikarenakan kecapean. Taufik Nur Hidayat, didampingi ajudan menghampiri kediaman Bupati ke-17, Haji Tato Suwarto Pamuci, untuk menjenguk secara langsung kondisi Bupati ke-17, Haji Tato Suwarto Pamuci. Menjelang Pilkada tahun 2024, kunjungan tokoh partai politik di Kabupaten Cilacap menjadi hitungan yang sangat berharga, klusif jurnal media. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Wa'alaikumussalam. Ya, ini di kediaman Pak Tato, malam-malam, gimana Pak? Ya, saya kemarin mendapatkan informasi. Semoga berada ya Pak, sudah malam ya, Pak Tato gerak. Terus saya langsung tanya, gimana? Tadi karena kita rapot sampai malam di kantor, jadi ini kita langsung ke sini, saya langsung ke sini. Ternyata perkiraan dan informasi sama. Bapak itu kan kalau olahraga, disiplin ya. Nah, tapi ternyata saya baru tahu, ini lagi ada hobi juga, lihat olimpiade. Nah, jadi mungkin kurang berbanding loh, antara olahraga yang membutuhkan fisik yang istirahatnya harus kasih ya, harus itu. Ini Pak Tato, tapi ada keserahan yang hari ini menyaksikan olimpiade. Jadi, tadi, oh, kurang istirahat. Tapi mudah-mudahan ini, sudah. Saya juga ini sudah malam, ini langsung pulang, biar istirahat. Pak Tato sehat, tuh seperti sudah kalah, bisa humor. Apalagi ini mau tahun politik ya, Pak Tato dan yang lainnya, senor-senor ini kan dibutuhkan pengalamannya. Dibutuhkan cara pandangnya, dibutuhkan apa yang terbaik untuk jilacat gitu. Jadi, sehatlah Pak Tato, mesti banyak. Saya juga mendoakan, atas nama pimpinan DPD, sekitar nama pimpinan DPD, semua masyarakat jilacat insya Allah. Mendoakan Pak Tato sehat, pulih seperti sediakala. Amin, amin. Pak Tato, ini kunjungan Pak Ketua DPRD, Pak. Terima kasih, Pak Ketua DPRD, Kabupaten Jilacat, kawan lama. Saya sangat bangga dan harus menengok orang tua yang lagi sakit. Nah, saya sebenarnya sakitnya itu hanya kelelahan, capek, karena banyak nonton olimpiade, makannya ngawur. Jadi, ternyata di usia setua ini tidak bisa makan sembarangan ngawur. Tapi, memang cita-cita saya dari muda, saya besok di hari tua itu saya sehat. Amin, amin, amin. Sehat itu, kalau mau mati, ya mati saja, enggak usah sakit. Tapi, ini kok kemarin dikasih sakit dulu. Jadi, itu, ini keringatan dari Allah dengan saya. Iya, keringatan. Iya, keringatan. Iya, ya ini. Ya, mudah-mudahan di kunjungan ini menjadi kesembuhan menurut saya. Amin, amin. 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 Amin, DPRD semua. InsyaAllah. 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 Nah, ini besok pelantikan, Mbak, tanggal 13, Mbak. Pelantikan apa sih? DPRD. Oh, saya atas selamat pribadi menyampaikan selamat-selamat pelantikan besok di tanggal 13. Kalau diundang ya datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, karena kayak nostalgia aja lah. Saya nanti akan menyampaikan kepada Pak Sekpan. Para pemimpin baik bupati, pimpinan DPRD, semua kita undang. Karena pandangan, pengalaman, pitutur semuanya dibutuhkan untuk generasi selanjutnya. Oke, Pak, terima kasih, Jurnal Media. Tato Suwarto Pambuji Taufik Nur Hidayat pernah memimpin Kabupaten Cilacap menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Taufik Nur Hidayat meninggalkan kedieman Bupati ke-17 dan juga memberikan undangan kepada Bupati ke-17, Haji Tato Suwarto Pambuji untuk menghadiri pelantikan DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 13 Agustus 2024. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan like, subscribe, share, dan komen.